RABBAYKAHU 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 Ratusan siswa pendidikan anak usia dini Senin pagi mengikuti kegiatan Manasik Haji. Manasik Haji dikelan lembaga pendidikan Uswatun Hasanah Lubuklinggau di halaman kantor siamat Lubuklinggau Barat Dua Kota Lubuklinggau. Anak-anak paut pun menyambut kegiatan ini dengan suka cita. Mereka antusias mengikuti setiap tahapan demi tahapan dalam peragaan pelaksanaan ibadah Haji. Selain anak-anak, para orang tua pun turut mengikuti kegiatan tersebut. Dengan mengusung tema membangun karakter yang beriman dan bertakwa sejak usia dini, ada sekitar 244 anak yang mengikuti kegiatan Manasik Haji. Terdiri dari 197 merupakan murid dari paut Uswatun Hasanah Lubuklinggau, 17 anak berasal dari paut Imam Safi'i, dan 30 anak berasal dari paut Rabaniah Lubuklinggau. Ketua Yayasan Uswatun Hasanah Lubuklinggau, Ustadz Ahmad Fikri, mengatakan, Manasik Haji merupakan kegiatan ekstrakulukuler di paut Uswatun Hasanah yang dikelar rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kecerdasan spiritual anak, dan sekaligus mengenalkan rukun-rukun haji kepada anak sejak dini, termasuk bagi orang tua anak. Dampak positif dari Manasik Haji yang diikuti anak-anak ini diantaranya anak bisa mengetahui makna dari setiap rukun haji yang diharapkan akan dapat mewarnai dalam kehidupan sehari-hari. Kriajaria Silapari TV Terima kasih telah menonton!